PAUARIS ATHENA Pada suatu waktu, tahun 1300 sebelum masehi, di tanah Yunani kuno, ada raja bernama Aegius. Dalam perjalanannya ke pulau kecil bernama Trausen, Aegius bertemu Aethra, yang baik dan cantik. Dan ia jatuh cinta. Segera setelah Aethra mengandung, Aegius harus kembali ke Athena. Mereka berpisah dalam nostalgia. Aethra, waktuku disini bersamamu sudah habis. Tinggallah disini, dan pastikan bayi kita disambut dengan baik di dunia. Besarkan dia menjadi orang baik. Jika ia lelaki, saat ia tumbuh dewasa, jika ia mampu mengangkat batu ini, maka sepatu dan pedangku akan jadi miliknya. Kau bisa memegang janjiku, Aegius. Dan satu hal penting lagi, jika anak kita bertemu denganku, kau harus merahasiakannya. Jika ada kesalahan, anak dari adik lelakiku, Palas, akan merampas warisan Tata. Mereka tak akan meninggalkannya. Hidupnya akan ada dalam bahaya. Kau bisa mengandalkanku, Aegius. Pergilah, akan kuurus segalanya. Athena, 20 tahun kemudian. Lihatlah, Sang Raja. Dia pasti sedih karena selama bertahun-tahun, dia belum punya anak lelaki untuk diwarisi Tata. Benar. Sementara itu, pemberontakan Palas, adik lelaki Sang Raja, masih mengacau. Bagaimana dia masih sangat tenang? Sehingga sananya bisa saja direbut kapan saja. Bukankah Ratu Medea, Ratu Baru di awal tahun lalu, berjanji pada Raja, bahwa ia akan melahirkan seorang pangeran. Apa ada berita baik? Medea? Ya ampun, orang asing seperti dia. Aku tak mengerti obat apa yang ia berikan pada Raja kita. Menjadi seorang Ratu hanya dengan janji palsu. Diamlah. Di tahun baru, jika Sang Raja mendengar yang kita bicarakan, dia akan sangat marah. Dimana Ratu Medea? Kenapa dia sangat terlambat di acara tahun baru kita? Yang mulia, Sang Ratu bilang ia sedang berdoa untuk keberuntungan Anda dan kesejahteraan Athena. Sang Ratu berpesan bahwa selesai acara, mohon pergi ke kuil. Medea, aku tak melihatmu di acara istana. Kau membuatku sangat khawatir. Kau pasti di sini mendoakanku. Raja Ayusku tersayang, aku sudah menjadi ratumu selama setengah tahun. Tapi aku masih belum bisa memberimu pangeran untuk melanjutkan garis keturunan. Aku tak tahu apa yang salah denganku. Aku sudah berdoa pada Dewa Olympus. Kau harap mereka mendengar doa-doaku. Jangan membebani pikiranmu, sayang. Bukankah kau bilang kau tahu mantra kuno yang bisa membantuku untuk punya anak? Sabarlah, dan yang datang pasti akan datang. Aku tahu, karena janjiku, kau menjadikanku ratumu. Tapi ada banyak rumor di luar yang menyatakan aku seorang penyihir bahwa aku menyihirmu. Itu sangat menggangguku. Medea, jangan terlalu dipikirkan. Itu bisa mengganggu kesetanmu. Kita berdoa masih punya waktu yang sangat panjang. Itu benar. Aku adalah ratu. Akan kugunakan sihir untuk memberimu seorang anak. Sekarang kau harus tidur. Yang mulia, apa yang terjadi? Penjaga, penjaga. Sang Raja tak sadarkan diri. Cepat bawa dia ke kamarnya. Oh, Tuhanku. Apa yang terjadi? Tolong, bangunlah Rajaku. Wahai saudaraku. Telah lama kita berjuang untuk wilayah kekuasaan kita. Akhirnya hari ini telah tiba. Paman kita yang menyedihkan akhirnya menyerah pada kehidupannya. Hahaha. Aegis tua itu tak punya anak laki untuk diwarisi. Tapi ia masih memegang tahtanya. Kenapa tak berikan pada yang terkuat? Di antara keponakannya, yaitu kita. Hahaha. Saat ia pergi, kita akan berkuasa atas Athena sebagai Raja dan Ratu. Hahaha. Hahaha. Hahahaha. 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 Apa? Bocah-bocah tertauk diri. Beraninya mereka mengatakan kata-kata kurang ajar, sinis, dan tak manusiawi itu tentangku. Dan mereka ingin aku menyerahkan tahta dan masa depan penduduk Athena pada mereka. Yang mulia, saya pikir orang-orang itu sudah tak mengaranti Anda lagi. Mereka sudah jadi pemberontak karena kau tak punya anak lelaki untuk mewarisi tata Athena. Mereka percaya para dewa menghukumu dan mengatakan kau tak layak secara hukum untuk berkuasa atas negara ini. Hahahaha. Kurang ajar. Aku tak bisa menunggu siir media lebih lama lagi. Apa ada hasil pencarian anak lelakiku di Trazen? Sudah 20 tahun, kenapa Aetra Bull mengirim anak itu padaku? Apa ada masalah saat ia melahirkan? Apa mereka masih hidup? Oh, Tuhanku. Yang mulia, kami sudah mencari tak kena lelah tapi tak ada tanda-tanda mereka. Hehehe. Puharis Aetra dan aku. Aku harus menemukan anakku. Kenapa dia belum membiarkannya menemuhiku? Yang mulia, mohon bersabar. Kami akan menggunakan seluruh kekuatan militer untuk menahan pemberontakan palas dan menemukan anak lelaki penurusmu di Trazen. Hal ini harus dirahasiakan dari orang-orang. Terutama media. Aku tak ingin membandinya. Jadi, dia punya anak kandung di luar sana. Anak ini akan jadi penghalang bagi kekuasaan dan kejayaanku. Sudah berapa lama aku menghipnotis, Aegus. Aku tak akan membiarkannya sia-sia. Aku tak akan membiarkannya begitu saja. Sementara itu, selama dua dekade, Aetra melahirkan bayi lelaki dan menamainya Theseus. Theseus tumbuh di bawah kasih sayang ibunya. Tak tahu bahwa ia juga punya ayah di Athena yang jauh. Theseus memiliki tubuh yang kuat dan kekar, juga kepribadian yang teguh. Dia menyukai berburu dan keberanian dalam peperangan. Dengan kepandainya, dia dengan cepat mengembangkan dirinya sendiri. Menjadilah lelaki dewasa dengan berbagai kemampuan. Dia belajar memanah, berpedang, dan menggunakan tombak sendiri. Theseus, anak lelakiku sayang, aku punya hal penting untuk disampaikan. Ibu, ada apa? Apa yang menyebabkan ibu merasa sangat sedih begini? Dan kenapa kita ke batu ini? Kau sudah menanyakan tentang ayahmu beberapa kali ini. Dia memberitahuku bahwa ketika kau sudah besar dan bisa mengangkat batu yang sangat besar ini, kau akan temukan kenang-kenangan yang ia sembunyikan. setelah itu terjadi, kau bisa tahu siapa dia dan menemuinya. Ibu, kenapa ayah meninggalkan kita seperti itu? Kenapa aku harus mengangkat batu tak jelas untuk bisa menemuinya? Apa dia tak sayang pada kita, istri dan anaknya? Theseus, sejujurnya aku tidak tahu apa aku ingin kau mengangkat batu ini atau tidak, karena jika kau bisa mengangkatnya, kau pasti akan meninggalkanku dan pergi dari pulau Trozen yang kecil ini. Tapi, aku tak boleh egois lagi. Aku tak bisa menyembunyikan lagi darimu. Aegis, raja dari Athena. Ibu, apa dia ayahku? Apa mungkin, apa mungkin ayahku adalah raja dari Athena? Ya, ayahmu adalah Aegeus, raja resmi dari Athena untuk saat ini. Aku dengar Athena sedang dalam kekacauan, karena ia tak punya anak, orang-orang ingin melengsarkan tahta ayahmu. Theseus, aku tak ingin kehilanganmu, dan aku tak mau pindah ke Athena untuk menjalani hidup dengan memperebutkan kekuasaan. Tapi, kau adalah anaknya. Sudah waktunya, kau memenuhi kewajibanmu. Aku tak mau pergi. Dia meninggalkanmu, tepat saat kau hampir melahirkanku. Aku tak punya ayah seperti itu. Theseus, ayahmu tak meninggalkanmu. Aku yang tak mau mengikutinya ke istana yang mewah, tapi menyiksa. Dia juga ingin merahasiakan keberadaanmu untuk menghindari para pemberontak. Sebagai ibumu, aku tak ingin kau menjejakan kaki di tempat berbahaya itu. tapi aku tak bisa menahanmu dengan egois. Tapi, aku hidup dengan bebas dan damai disini denganmu di Trozen. Theseus, jika kau memaksa untuk tinggal, kau akan tetap menjadi orang tak penting seperti orang lain. Kau akan menikah, punya anak, dan menjalani kehidupan sederhana yang tak berarti. Tapi, kau terlahir sebagai anak lelaki dari Raja Athena. Penuhi takdirmu. Kau sudah ditakdirkan untuk menjalani hidup yang tak biasa. Sejak kau lahir, orang-orang harus tahu dan ingat perbuatanmu yang luar biasa, sayangku. Tapi, aku tak tahu cara mencarinya. Apakah dia tahu siapa aku? Kemana aku harus pergi untuk sampai ke Athena? Ada dua jalan ke Athena, melalui darat dan melalui laut. Jika kau mengambil jalur darat ke Athena, kau akan bertemu raksasa bernama Perifetis. Dia punya gada kayu yang sangat kuat. Banyak orang kehilangan nyawa saat bertemu dengannya. Meskipun dia punya kaki yang cacat, orang yang pergi ke Athena lebih memilih lewat jalur laut untuk menghindarinya. Jangan khawatir, aku akan lewat darat, bu. Akanku pakai pedang ayahku sendiri untuk menghadapi bahaya dan membuktikan darah bangsawanku dengan prestasi dan peperangan gemilam. Setelah Perifetis, kau lalu akan menghadapi Skyron si perampok. Dia anak angkat dewa laut, Poseidon. Aku tahu, lebih aman lewat laut. Tapi dengan perjalanan ini, aku yang membuat jalur darat tak hanya bisa kulalui, tapi juga orang lain. Tanpa keraguan, Teseus berpapitan pada ibunya dan membawa pedang Aigels untuk mencari jalan kembali pada ayahnya di Athena. Dia pun melangkah melalui jalan ke hutan yang gelap dan misterius tanpa rasa takut agar sampai ke tempat Perifetis, si raksasa. Perifetis, ini bukan jalan milikmu. Menjingkirlah. Siapa yang berani bicara padaku seperti itu? Jalan ini milikku. Jika kau ingin lewat, baka kau dan gadaku perlu bicara. Teseus pun melanjutkan perjalanan ke tempat Siot, si perampok pengacau dengan membawa gada Perifetis. Siapa kau? Beraninya kau melewati tanahku? Berikan semua bawaanmu sekarang, kecuali kau tak ingin hidup lagi. Beraninya kau mengatakan hal kurang ajar pada seorang pangeran. Pangeran? Pangeran apa? Aku adalah anak Poseidon. Jika kau ingin melewati air terjun ini, kau sebaiknya mencium kakiku dulu. Kau yang harus mencium kakiku. Perampok kurang ajar. Jangan membuatku marah. Mencuri dari orang tak bersalah, kau pantas mendapatkannya. Sekarang, tak seorang pun akan takut lewat jalur darat ke Athena. Ah, Tisius ini, dia bukan orang sembarangan. Rintangan seperti ini tak mungkin bisa menghentikannya. Jadi inilah Athena. Aku harus menyamar agar tak membuat pemberontak palas curiga. Aku perlu tetap sembunyi. Oh, lihat. Gadis kecil yang bodoh. Dia terlihat seperti baru saja keluar dari kubangan. Kenapa di ibu kota ini ada gadis kotor dan jelek seperti ini? Hei, gadis. Kemana kau mau pergi? Mau minum dengan kami? Aku tak menyangka prajurit di ibu kota ayahku bertingkah memalukan begini. Mengabaikan aturan dan ketertiban. ini tak benar. Ayah pasti sangat bingung dan sedih. Hei, gadis cantik. Tangkap dia. Dia menyawan sebagai seorang gadis untuk menipuku. Tangkap dia. Yang mulia, memang benar ada orang asing dari luar yang dipenjara kemarin. Tapi, tapi dia tak terlihat seperti orang normal. Dia, aku rasa dia bodoh. Apa? Bodoh? Dari yang kulihat di ramalan, jelas itu Tessius, kan? Dia sangat kuat dan tak mungkin dungung. Yang mulia, dia bahkan berpakaian seperti perempuan kumuh. Dia terlihat sangat jelek. Semalaman tadi dia di bawah tanah. Ia terus mengatakan hal tak masuk akal tentang masa depan Athena. Dia mengaku sebagai peramal, yang mulia. Dan, Sang Raja, apa dia tahu tentang keberadaannya? Iya, yang mulia. segera setelah mendengar ia adalah peramal, Sang Raja memanggil untuk melihatnya segera. Apa? Sang Raja ingin menemuinya? Mereka akan makan malam bersama nanti. Dia ingin mendengar apa yang ia katakan tentang masa depan Athena. Ratuku, Medea, kenapa kau terburu-buru? Rajaku, Aegeusku sayang, aku punya sesuatu yang perlu kuberitahu padamu segera. Ini tentang si peramal, Mertesius, yang kita penjara di bawah tanah saat ini, dan akan makan malam bersamamu nanti. Dengan bola ramalanku, aku sudah melihat bahwa ia telah berbohong pada kita semua. Hah? Apa itu benar, Medea? Apa yang kau lihat? Dalam pengelihatanku, dia adalah pembunuh yang menyamar dari pemberontak palas yang mencoba membunuhmu. Benarkah? Oh, Tuhanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku punya rencana. Karena dia adalah pembunuh yang menyamar, jika kita membuat keributan tentangnya, pengkhianat palas akan menggunakan ini sebagai elasan menyerang Athena. Pura-pura saja dan makan malam bersamanya malam ini. Lalu kita bisa membunuhnya diam-diam dengan segelas anggur yang beracun. Ide yang bagus. Lakukan seperti yang kau bilang. Wahai pemuda dari tempat jauh, peramal kami. Sebelum kita mulai, izinkan aku menunjukkan rasa terima kasihku pada ramalanmu dengan segelas anggur yang berharga. maukah kau ikut minum? Harus hati-hati. Perempuan ini, dia berbahaya. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi aku kelaparan setelah berhari-hari di bawah tanah. Tolong izinkan aku memakan sesuatu sebelum menikmati minuman berharga ini. Kudengar, kau adalah peramal dari luar Athena. Jadi, dari mana kau sebenarnya? Aku datang dari Trausen, pulau kecil di wilayah Yunani. Rajaku, meski jauh, orang-orang di Trausen dan aku masih mengagumimu dan juga Athena dengan rasa hormat. Trausen? Trausen? Nama ini, tempat ini, kurasa aku pada kesana. Rajaku, kau tak pernah ke Trausen sebelumnya. Marilah, kita makan. Ada banyak waktu untuk berbincang. Dia pasti sangat lapar. Teseus, ku dengar, kau kesini lewat darat dan mengalahkan sang raksasa dan bahkan bandit yang kecil. Itu adalah prestasi gemilang yang orang-orang harus bangga. Jadi, apakah kau punya harta suci yang menemanimu sepanjang jalan untuk misi ramalan? Katakan, bagaimana Athena di masa depan? Aku tak punya apapun kecuali sepatu lama ini yang ditinggalkan ayahku sebelum aku lahir. Sepatu ini, sepatu ini, sepatu ini sangat familiar. Di mana aku melihatnya? Ah, Teseus, apa yang kau lakukan pada sang raja? Sihir hitam apa ini? Bagaimana kau membuat sang raja menjadi sangat emosional? Ayahku juga meninggalkan pedang ini. Dia pasti menaruh harapan tinggi untukku karena ia menyerahkan masa depan Athena di tanganku. Aku, Teseus, adalah masa depan Athena, rajaku. Pedang ini, pedang ini milikku, oh Tuhanku. Ah, sakit kepalaku. Ku rasa, aku mengingat sesuatu. Kau, kau adalah, kau adalah, Teseus, kau adalah kelakiku kan? Atria, mirimu kesini kan? Oh Tuhanku, akhirnya kau selamat dan berjalan lewat jalur darat ke Athena untuk menemui ku. Ya, ayah, ini aku, akhirnya kau ingat. yang mulia, yang mulia, apa yang kau lakukan? Tangkap perempuan penyihir ini, berjarakan dia, hingga hari pengadilannya. Kau sudah berbohong padaku, menipuku selama ini, membuatku lupa segalanya, bahkan, membuatku hampir membunuh anak lakiku sendiri. Untungnya, aku mengingatnya tepat waktu. Ah, yang mulia, aku tak melakukan apapun. Tolong ampuni aku, yang mulia. Ayah, tak peduli, sehebat apa sihirnya. Dia tak akan bisa mengalakan rasa cinta antara ayah dan anaknya. Kau mengenaliku, karena barang-barang suci ini. Itu benar, Teseus. Kupikir, aku kehilanganmu selamanya. Tapi kau sekarang di sini. Tenanglah, dan tinggal di sisi ku, anakku. Setelah melalui banyak kesusahan, percobaan, dan rencana-rencana jahat, dengan hati yang berani dan cinta sejati, Teseus akhirnya menemukan ayahnya. Dia mewarisi tahta yang disambut gembira oleh orang-orang, menjanjikan era gemilang Raja Teseus, Raja legendaris dari Athena.